Intro Percayalah ketika kita ingin melakukan kebaikan, iblis pasti kepanasan. Setiap kita mau melakukan kebaikan, iblis pasti berupaya menggoda kita. Bukan cuma sekali kita dia goda, berkali-kali dan tidak akan berhenti sebelum berhasil. Salah satu definisi iblis itu berupaya menggoda kita sampai berhasil. Jadi iblis itu tidak akan berhenti sebelum dia berhasil menyesatkan kita. Contoh Bangun ki, nak goda ke iblis dulu. Sebentar ki, masih ada waktu ini 10 menit baru ke aman. Anggaplah bapak berhasil. Bangun, jangan pikir setan berhenti di situ. Nak goda ki lagi, apalah bisik ki. Dingin, 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 wuduk. Pesubu itu, dingin, dingin. Akhirnya apa? Wuduk kita tidak sempurna. Buru-buru kita. Percayalah ketika wuduk kita batal, maka tidak sah kita punya sholat. Nak goda ki, anggaplah wuduk sangat bagus. Nak goda ki itu, langsung bunyi handphone tak. Bunyi handphone. Langsung bunyi, kita wuduk sambil terima handphone. Sebentar ki, dimana ki warung kopi sebentar? Sama makin nanti. Tunggu mana? Nah, coba. Wuduk, sah wuduk kita. Tapi dia berupaya untuk tidak menyempurnakan. Kenapa? Supaya kurang pahalata. Anggaplah kita berhasil wuduk dengan baik. Nak goda ki lagi. Sampai di masjid. Nah, dia timer. Hampir wikoman. Nggak cukup itu, 3 menit. Duduk aku, jam aku, jam aku salah doa. Dia goda terus kita. Anggaplah kita berhasil sholat dengan baik. Setan putus, sasa. Tidak. Nak goda ki lagi. Jam aku pakai surat pendek. Patih yang mau saja. Anggaplah kita berhasil baca patih dengan baik. Dengan surat pendek dengan baik. Gerakannya lagi, nak ganggui ki. Sudah gerakan dengan baik. Jangan pikir setan menyesat, mundur sampai di situ. Nak goda ki lagi. Nah, bisik ki. Tidak ada kalah aku dalam masjid ini. Kau paling soleh. Yang lain salah ngasih. Itu salah caranya takbir itu. Salah caranya itu letakkan jari. Semua salah itu. Akhirnya dalam hati kita muncul ujuk. Mau dibilang. Mau diboroh. Mau bilang. Oh, iya tahu. Saya paling soleh di sini. Masuk iblis. Al-Zubillah bin Zalih. Nah, percayalah Bapak Ibu sekalian. Termasuk sekarang idul kurban. Ngoki berkurban, iblis menggoda kita. Kambing. Dua juta itu. Mahal. Bisa aku lagi kasih anakmu untuk bimbingan belajar. Setan masuk di situ. Bagaimana berupaya segala cara. Agar kita gagal. Makanya ketika iblis sudah menggoda kita. Allah kasih kesenjata. Senjata-nya. Kalian mislim. Astagfirullah. Ketika Nabi Israq mi'rat. Nabi makin jauh. Makin dekat. Makin dekat. Ada cahaya. Kayak api. Makin dekat. Makin dekat. Makin dekat. Maka Nabi melawannya dengan kalimat. Astagfirullah. 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 Suatu ketika. Datang anak muda bertanya kepada Nabi. Ya Rasulullah. Saya berbuat dosa. Maka Nabi berkata. Bertobatlah. Tapi ku ulang lagi. Nabi berkata. Toba ku sedih. Tapi ku ulang lagi. Bertobat lagi. Buat. Ulusan peputul asal. Untuk menggodahmu. Nabi lah lagi ni anak muda. Jadi dosa aku jadi besar. Ketahuilah. Ampunan Allah. Jauh lebih besar daripada dosa-dosa aku. Itu enaknya Tuhan tak. Berdosa ki. Datang ki. Bertobat. Bukan marah-marah itu Allah. Kalau kita datang bertobat. Mala Allah janji kita. Saya cinta kepada hambaku yang bertobat. Beda kita manusia. Bapak datang minta maaf sama saya. Berangkali saya maafkan ki. Tapi masih ada syaratnya. Ustaz. Maafkan kak di. Kenapa? Dulu atupil wali itu. Kita suruh kak bikin baleho sepuluh. Iya. Tujuh jikubiki ustaz. Tiga hilang. Saya maafkan kak bos. Tapi jangan ku lagi lewat depan rumahku. Masih ada bentutnya pak. Kalau Allah. Kita bertobat. Datang banyak dosa. Allah janji kita. Saya cintaku. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Hikmah yang kedua dari kisah ini. Bahwa. Ternyata. Aset yang paling berharga itu anak yang soleh. Coba. Saya tadi dalam sholat. Waduh sempat menetes air mata saya. Waru biasa. Saya ingat orang tua saya dengan kejadian tadi. Pak Imam. Ustaz Ikhwan. Langsung ada si Ananda Umar. Baru belum pilih lupa Umar. Baru ada gejala-gejala. Langsung Umar masuk. Masuk luruskan pacaan. Subhanallah. Pak. Apa-apa? Bapak tidak bangga punya anak seperti itu. Yang mati terlalu bangga kalau bahasa Inggris. Ya anak tak pintar. Eh pak. Yang mati pak. Tahu aja aku itu anak Ustaz. Masih SD pintar bahasa Inggris. Kamu aja aku nak bahasa Inggris. Iti maki di Inggris. Anak-anak di sana bahasa Inggris semua. Betul kak. Dari kecil sampai ikut orang di sana bahasa Inggris semua. Nggak jauh itu pak. Banyak yang begitu. Kursus bahasa Inggris. Mereka dari kelas 4 tahun bahasa Inggris. 10 tahun masih bahasa Inggris. Jangan mati. Kalau berdoa juga nanti tidak jadinya bilang. Oh my God. Please help me. My father. Taleka. Tak begitu juga orang berdoa. Kenapa? Jangan makan anak muda. Serius sekali ini bos. Alhamdulillah. Ibu bapak adik-adik sekalian ya. Saya langsung ingat orang tua saya. Masya Allah. Bapak saya itu kodong tidak pernah belajar agama. Ibu saya juga tidak pernah belajar agama. Sekolah pun tidak cukup. Hanya pandai membaca, menulis. Apa yang membuat saya kadang-kadang tersentuh. Apa kita tidak bangga pak? Orang tua tak tanyaki agama. Lalu kita jelaskan. Lalu kita jelaskan. Itulah bantuan kita kepada orang tua kita. Memberi, menunjukkan dia jalan yang lurus. Apa kita tidak bangga pak? Punya anak ketika kita butuh pengetahuan agama. Dia hadir memberikan pengetahuan itu. Itu kekayaan yang paling berharga. Harta, emas, rumah, mobil. Tidak ada gunanya ketika kita sudah mati. Dan tidak bisa meluruskan iman kita. Itu malah bisa menyesatkan kita itu harta. Tapi anak yang soleh dan soleh hapa. Buh, bangga mati pak. Insya Allah. Apakah itu tidak bangga? Begitu kita. Oh, tidak begitu caranya nak. Eh, mak begini cocoknya. Subhanallah. Pada usia senja, orang tua kita, kita arahkan ke agama yang lebih dekat dengan Allah SWT. Sekarang orang tua. Hati-hati kita didi anak sekarang pak. Siapa yang didi anak kita sekarang? Handphone. Siapa yang didi anak kita sekarang? Warnet. Siapa yang didi anak kita sekarang? TV. Saya doa mudah-mudahan tidak begitu anak pak pak. Ini ada baru-baru saya dapat informasi. Baru-baru saya dapat informasi. Kelas 2 SMP. Berapa umurnya itu kalau kelas 2 SMP? 14 ya? 14-15 tahun. Apa yang terjadi? Sudah pernah berhubungan suami istri. Dan saya tanya, berapa perempuan kau kasih begitu? Dia bilang, lima nih. Saya ajak ngomong. Saya bilang, di mana kau lakukan? Di rumahnya itu perempuan. Eh, berani ibu itu? Dia bilang, bapaknya, ibunya kerja semua, Ustaz. Malam pi baru pulang. Apa nih kalau begini anak tak? Setengah mati dicarikan uang. Nggak pakai rumah tak berzina. Kita bangga nih bagus rumah tak. Kita bangga kita dihormati orang. Kita bangga banyak duit tak. Kita bangga bermewah-mewah kita punya mobil. Tapi anak tak berzina di rumah tak. Tiap hari. Dan itu bukan cerita fiktif. Itu banyak yang terjadi. Ini yang perlu. Momentum idul kurban ini. Evaluasi. Apa anak tak ini seperti Ismail? Atau menjadi anak yang dekat dengan iblis? Nggak ada gunanya anak tak tinggi sekolahnya. Kalau dia jauh dari agama. Begitu kita masuk di kubur, siapa yang doakan kita? Masuk di kubur, siapa doakan kita? Saudara tak? Jangan maki harap. Tanya diri-diri tak masing-masing. Pernah nggak kita doakan adik tak dalam 24 jam? Pernah kita doakan saudara tak dalam 24 jam? Jarang. Saya saja. Nah minta di saudara aku baru saya doakan. Doakan ke dia. Ayu, gampang nih. Tapi ibu bapak lah yang selalu kita doakan setiap sholat. Orang tua takji. Nah kalau anak tak tidak tahu sholat. Orang tua anak tak tidak pernah datang ke masjid berjamaah. Anak tak tidak pernah kita dengar mengaji. Bayangan ini itu Pak. Di kuburan nanti sengsara hidup tak. Ayo. Jangan sampai anak tak. Kita ini orang tua kan kadang gagal menjaga. Wujud cintanya baik. Sayang mau nyayangnya anaknya bagus. Tapi aplikasinya yang salah. Semangat cintanya kepada anak bagus. Tapi cara cintanya itu yang salah. Dibelikan HP-nya smartphone. Itu Bapak kalau belikan anak tak smartphone. Lalu dia punya data. Oke tidak ada datanya. Tapi dia punya Wi-Fi. Dia dapat internet gratis. Saya ini dosen komunikasi. Banyak meneliti soal media. Dan itu di mana dia dapat itu Pak. Di mana dia dapat informasi porno-porno. Dari handphone-nya. Coba maki. Suruh ditulis di situ. Anak-anak kita pakai smartphone. Nah tulis saja itu di mesin pencari. Film porno. Indonesia blokir. Tapi ada lagi mesin yang bisa membebaskan blokir itu. Akhirnya apa pencariannya lari dulu ke Singapura. Tidak di blokir. Dia bisa buka. Dan keluarlah itu ratusan informasi tentang porno. Kalau kita dulu kecil Pak. Jangankan film. Gambar saja yang tidak bisa didapat. Akhirnya apa? Kita tidak pernah pikiran yang jorok-jorok. Sudah itu. Tiap malam diterpa otaknya dengan pikiran-pikiran porno. Sudah itu. Malam. Anak tak kita kira jago. Satu anak satu kamar. Kita rusak itu anak tak. Kita dulu zaman kecil. Satu kamar. Tiga kik bersaudara di dalam. Akhirnya apa? Kita punya kekerabatan persaudaraan kencang. Kita punya persaudaraan kuat. Kenapa? Kita sama tidur. Sekarang satu anak satu kamar. Satu anak satu TV. Tidak pernah ketemu. Pulang rumahnya pulang sekolah. Masuk kamarnya masing-masing. Pegang HPnya. Mulai membuat video call. Tidak ada namanya sekarang video call. Ya kebeda bidir tak dek. Ini nih. Kas turun-turun sedikit. Ya sedikit lagi dek. Bukai-bukai sedikit. Apa? Tiap malam dia begitu. Tiap malam akhirnya apa? Ketemu nanti nak perhatikan. Itu yang merusak anak-anak kita. Maka bapak. Pengajian kali ini. Tidak ada dikipak. Dia maki kasih smartphone anak tak. Masuk lagi pak. Belum saatnya dia pegang itu. Kasih saja HP 3G. Seperti itu HP nama maku. Miss call ji. SMS ji. Terima ji. Itu mas saja. 3G juga itu bos. Bapak saudara-saudara sekalian. Yang ketiga. Hikmah dari pengajian kita ini. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Berkorbanlah. Alhamdulillah. Allah tidak nasuruh jakik potong anak tak. Tapi saat kambing ji nasuruki sama sapi. Ya kalau nasuruki potong anak tak nak empat. Masih ada pilihan. Potong anakmu. Dicari yang mana yang paling domo ini. Tapi alhamdulillah Allah. Cuma minta kita. Ya. Diminta jakik kambing. Maka. Berkorbanlah. Jangki lagi. Saya tidak mampu. Baru HP terharga 2 juta. Paket data tak 150 ribu per bulan. Itu kalau bapak sudah lakukan itu dan tidak berkorban. Hati-hati pak. Nah cari kita nanti malekat. Nah kasih bangkrut ki Allah. Banyak wantak tapi tidak ada bisa dimakan. Banyak wantak tapi tidak berkah. Kenapa? Karena kita tidak mau berkorban. Aneh sekarang ini pak. Banyak orang mampu tapi tidak mau berkorban. Saya ulang. Banyak sekarang ini orang mampu tapi tidak mau berkorban. Sebaliknya. Banyak orang yang berkorban. Banyak orang yang tidak mampu. Betul tak? Agak grogi sebenarnya ini. Kak, aku betul saya cerah. Tidak bisa keluar ilmu. Ada Ustadz Iwan bilang. Saya jaga diri. Saya offside. Bapak saudara-saudara sekalian. Inilah tausia kita pada ta'lim kita kali ini. Saya bagi penutup. Saya ingin menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman. Masuklah keadaan ke dalam Islam secara sempurna. Jangan Islam pencitraan. Jangan Islam karena mobil kader dan lain sebagainya. Tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah langkah setan. Karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Mudah-mudahan ada manfaat. Sebelum saya ikhiri. Ini dia adik santri. Ada yang bisa jawab pertanyaanku. Tadi nabi siapa yang Ibrahim AS punya anak? Siapa nama anaknya? Siapa namanya anaknya? Satu? Ismail. Kasih hadiah. Yang bisa jawab jawaban. Ada hadiahnya? Mana mikorong? Wah. Aku kan lupa kasih masuk, Umar. Aku kan rejekiin, Umar. Ya, nanti ada di mobil berarti. Sudah dijanji tahu. Wah, Malaysia mau kukasi, Umar. Ambil ya. Rejeki. Wah, Malaysia. Mudah-mudahan bisa pergi Malaysia, Umar. Bapak, Saudara-saudara sekalian. Jadilah, tausia kita mudah-mudahan ada manfaat. Satu lagi. Apa hikmah dari pengajian tadi? Ini ada tiga, adik. Ini yang hafal-hapal. Ada tiga apa? Ada yang tahu? Satu? Satu mau sebut. Siapa? Siapa? Ayo. Ada lagi? Siapa? Menjadi anak soleh, dapat hadiah juga. Ini hadiahnya. Ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Ini hikmahnya ini, Pak. Makanya, kalau pergi masjid, di depan kita duduk. Gampang dapat hadiah. Itulah hikmahnya orang di depan. Itu banyak pahalanya. Ibu bapak, Saudara-saudara sekalian. Inilah tausia kita. Mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalami masrun. Billahi pih sabilil hak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.